Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Hari ini kita kedatangan Honda PCX Dimana kondisi Honda PCX ini Sebenarnya gak ada permasalahan ya Ini intinya servis rutin Sekalian kita akan mengecek Di bagian kondisi Gerdan atau ruang gerdan Kita akan nanti cek Kondisi fanbell nya bagaimana Roller nya bagaimana Mungkin ada permasalahan Seperti retak-retak ataupun kocak Kita nanti akan cek eksekusi Dan beliau juga Cerita kalau motor ini dari Barunya belum pernah dibuka Makanya beliau juga penasaran Iya kedua Sekedar menjaga nanti kalau ada Permasalahan karena motor ini Mau dibawa perjalanan jauh Seandainya nanti ada Apa-apa di jalanan disitu resiko Makanya intinya Ini adalah servis rutin Dan sekalian membersihkan kondisi dalam Oke Ikuti terus Video kita Dalam melihat atau Menyervis menganalisa Ruang gerdan Honda PCX ini Mudah-mudahan Kita belajar bareng Sekiranya ada yang belum pernah melihat Kondisi di dalam Honda PCX seperti ini Silahkan kita ikut nimbrung bareng Kita nanti ikut belajar bareng Apa atau kondisinya bagaimana Apakah persamaan Gary Gargan ini Sama dengan kondisi Metik-metik yang lain Atau ada Teknologi yang baru Nanti kita ikuti terus videonya Mudah-mudahan Bermanfaat sedikit Berbagi ilmu Tentang Dunia perbengkelan Bersama channelnya kita Kuli Bengkel Mudah-mudahan Selalu bermanfaat Untuk teman-teman Sekiranya ada Kekurangan Ada kesalahan Video kita Kita mohon maaf Dalam membuat video Mungkin ada kekurangan Oke Lanjut ke video Ini sekali lagi Adalah Honda PCX 160 Dengan kondisi Service rutin Service Ruang gerdan Kalau melihat sekilas Kita sudah cek tadi Kita tes di jalan juga Sebenarnya tidak ada Permasalahannya Tidak ada suara kasar Atau suara yang Katakanlah di luar standar Intinya sekali lagi Kita ngecek Kondisinya bagaimana Honda PCX Ini Kondisi normal Habis itu CC-nya 160 Olinya 0,8 Kita sekilas Ini motor gede Ini CC gede Di atas 150 ya Berarti 160 Itu berarti CC gede CC besar ya Tapi kenapa Olinya cuma 0,8 Nah itu yang menjadi Perbincangan Kenapa Di kelasnya Honda Motor 160 CC ini CC besar Olinya cuma 0,8 Dalam arti Tidak ada 1 liter Nah disitu Sebenarnya ini sudah teknologi maju Cuman sekilas Motor gede Kok olinya sedikit Nah itulah Oke Kita kembali ke Motor Gardan Nah seperti ini ya Ini Ruang Gardan Atau ruang Vanbell Honda PCX 160 Ini sekilas Mangkok Daripada Kampas ganda Ini kok Tidak ada lubang Lubang banyak ya Jadi Biasanya Kalau motor-motor yang lain Metik-metik yang lain Ini ada Lubang-lubang di bagian Mangkok ganda Ini tujuannya adalah Membuang Panas Kedua Membuang Debu-debu Hasil dari GC-an Kampas ganda Dengan mangkok ganda Namun ini Yang terjadi Di ruang Kampas gandanya Atau ruang Gardannya Honda PCX Kok tidak ada ya Cuman 2 biji ini Ini adalah untuk Penahan Di saat membuka Lonceng Atau kampas Mangkok ganda Sebenarnya ini Menurut kita ya Ini sekali lagi Menurut kita ini Kurang efektif Sebenarnya kan Kalau ruang ini Lebih Tidak ada lubang Berarti kan Kotorannya Tidak bisa keluar Kemana-mana Intinya akan cepat kotor Dan Debu-debu akan Sulit untuk keluar Disitu akan membuat slip Kondisi Kampas ganda Logika kita Cuman Untuk kelasnya Settingan pabrik Pasti ada Alasan tersendiri Kenapa Tidak dikasih lubang Banyak Seperti motor-motor Matic yang lain Dalam arti Untuk membuang Debu-debu Yang ada Di ruang Kampas ganda Oke Kita masuk Ke roller Rollernya Masih utuh Standar Dan tidak ada Anu ya Ini tidak apa namanya Tidak ada Permasalahan Jadi tidak ada Perlu diganti Cuman ini nanti Kita bersihkan Habis itu Nah kita semprot Seperti ini Kita nanti Pakai gemuk Khusus Untuk Pelumpasan Di bagian rumah Roller tadi Sama boss Boss rumah Roller tadi Kita menggunakan Gemuk Agar tidak Terjadi Keringan Kalau terjadi Kering tanpa Gemuk Nanti suaranya Akan Kasar Biasanya Disini Nah Nanti kita Pakai gemuk Kita semprot Dulu Sekali lagi Motor ini Tidak ada Permasalahan Jadi intinya Servis rutin Ya Membersihkan Dan sekalian Ngecek Apakah ada Tanda-tanda Retak Di vanbell Atau Rollernya Sudah Peang Ini kita Memastikan Kondisi Karena Sekali lagi Beliau Mau touring Atau Perjalanan Jauh Siapa tahu Ada Yang perlu Diganti Dan Dieksekusi Sebelum Beliau Otw Jauh Namun Setelah Kita lihat Tidak ada Permasalahan Juga Yang Berarti Berarti Kita nanti Langsung Pasang Kembali Dan Kita Siap Otw Beliau Yang punya Motor Menggunakan Motor Ini Oke Honda PCX 160 Kondisi Dalamnya Ruang Garden Silahkan Yang ikut Bertanya Mas Kok Seperti ini Kok Rollernya Ukuran Berapa Kok Vanbell Persamaan Apa Misalnya Kok Tutup Mangkok Gandanya Tidak ada Lubang Misalnya Silahkan Ikut Tanyakan Di Dalam Komentar Nanti Mudah-mudahan Kita bisa Berdiskusi Bareng Ngobrol Ngobrol Tentang Dunia Perbengkelan Sekiranya Ada Motor Teman-teman Semua Yang Di Rumah Mengalami Hal Yang Sama Nanti Bisa Ditanyakan Disini Mudah-mudahan Kita Bisa Ikut Diskusi Bareng Tentang Honda PCX 160 Atau Kondisi Pada Umumnya Yaitu Perbengkelan Kita Kembali Ke Bagian Ruang Garden Sekalian Nanti Kita Akan Bersihkan Vogue Filter Di Atasnya Ini Itu Nanti Yang Terakhir Ini Yang Pasti Dulu Di Bagian Ruang Garden Dulu Setelah Kita Cek Sil Sil Nya Juga Nggak Ada Yang Bocor Depan Belakang Sil Garden Sama As Krek Juga Nggak Ada Yang Bocor Jadi Jadi Intinya Kita Pake Gemuk Sedikit Untuk Melumasi Bagian Nah Ini Sedikit As Krek Kita Kasih Sedikit Juga Di Bagian Rumah Roller Nah Sini Di Bagian Bos Kasih Juga Habis Itu Nanti Di As Garden Belakang Tujuannya Agar Tidak Terjadi Macet Ataupun Kering Karena Kalau Untuk Perjalanan Jauh Biasanya Akan Timbul Panas Berlebih Jadi Timbul Panas Berlebih Tidak Mengandalkan Oli Pelumas Karena Oli Pelumas Di Dalam As Krek Sampai Di Ruang Bandul Kalau Di Ruang Ini Di Ruang Garden Ini Kondisinya Kering Otomatis Pendinginnya Itu Mengandalkan Cuman Kipas Angin Jadi Di Bagian Depan Nanti Ada Kipas Seperti Biasa Motor Motor Matic Yang Lain Disitu Akan Berputar Kencang Kondisi Angin Akan Timbul Dan Mendinginkan Seluruh Ruangan Garden Ini Nanti Angin Yang Panas Akan Dibuang Kebawah Disitu Sudah Rekoplek Dalam Arti Ini Sudah Rekomendasi Ataupun Aturan Dari Standar Pabrik Bahwa Harus Dihasilkan Angin Karena Dulu Pernah Kita Menemui Motor Matic Apa Kalau Asalah Itu Mio Intinya Motor Matic Jadi Gak Tahu Motor Kipas Itu Dibuang Entah Apa Alasan Tertentu Juga Gak Tahu Kipas Itu Gak Ada Dipasang Dan Setelah Dibawa Perjalanan Ternyata Sekian Kilo Itu Van Bell Meleleh Kena Panas Ruang Garden Yang Panas Itu Gak Ada Pendingin Karena Standar Pabrik Sudah Ada Kipas Kipas Itu Akan Menghasilkan Angin Dan Angin Akan Membuang Kondisi Panas Itu Kebawah Namun Yang Terjadi Dulu Kita Pernah Mengalami Gak Tahu Motor Teman Siapa Intinya Pasien Yang Masuk Ke Kita Pernah Mengalami Seperti Itu Tapi Kita Tanya Detail Kenapa Dibuang Intinya Seperti Itu Dan Kita Menyarankan Untuk Kipas Dipasang Kembali Oleh Beliau Yang Punya Motor Karena Katanya Dilepas Alasan Tentu Efek Seperti Ini Van Bell Meleleh Dan Akhirnya Beliau Faham Dan Akhirnya Dipasang Kembali Disitu Perlunya Pengalaman Disitu Perlunya Pengetahuan Tentang Teknik Atau Dunia Perbingkilan Sedikit Walaupun Enggak Banyak Tapi Paling Tidak Jangan Membongkar Sendiri Dulu Tanpa Ada Pengalaman Kalau Misalnya Pengen Tahu Silahkan Datang Ke Bengkel Tanyakan Dulu Konsultasi Tanya Tanya Dulu Tidak Bapak Jangan Asal Membongkar Karena Efeknya Akan Fatal Dan Itu Juga Korban Motor Sendiri Cuma Kita Sekedar Menyarankan Jangan Sampai Obrak Atau Membongkar Sendiri Motor Di Rumah Tanpa Ada Pengalaman Tersendiri Karena Nanti Ujung Motor Nya Juga Akan Jadi Korban Kita Menyarankan Untuk Membongkar Sendiri Di Rumah Itu Kalau Mungkin Ada Kita Membikin Video Bisa Ditiru Di Rumah Monggo Sekiranya Belum Jadi Ditanyakan Kesini Monggo Di Isi Kolom Komentar Monggo Tapi Kalau Cuman Mencoba Dan Tidak Ada Panduan Khusus Misalnya Youtube Buku Ataupun Guru Jangan Sekali Membongkar Tanpa Ada Perkiraan Penyelesaian Di Rumah Nanti Akibatnya Fatal Sekali Lagi Kalau Kita Membikin Video Mau Dipraktekan Sendiri Di Rumah Monggo Nanti Ada Yang Kurang Jelas Ditanyakan Silahkan Sekali Lagi Tapi Tanpa Tapi Kalau Tanpa Ada Panduan Youtube Panduan Buku Panduan Guru Teman Teman Semua Yang Mungkin Lebih Faham Gak Ada Itu Cuman Asal Asalan Membuka Di Rumah Kita Sarankan Jangan Dulu Karena Nanti Akibatnya Fatal Oke Sampai Disini Bisa Dipaham Sampai Disini Bisa Fahami Nanti Sekiranya Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Tanyakan Oke Terima Kasih Sudah Mengikuti Kita Dari Awal Sampai Akhir Mudah-mudahan Sedikit Berbagi Ilmu Ada Manfaatnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang